Halo Assalamualaikum SobatBola.com dan Sobat Garuda Bukan hari yang menyenangkan ya Buat saya untuk memulai lagi program Bola Break kali ini bersama Narasumber Karena semalam baru saja Timas Indonesia takluk dari Cina Dan kali ini walaupun bukan hari yang spesial buat saya Tapi Narasumber kita tetap spesial Yaitu ada Coach Raja Isa Basah Halo Assalamualaikum Coach, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Greg dan terima kasih Bola.com masih ingat saya untuk sharing Ya Coach, kita kali ini mau bahas soal pertandingan semalam ya Timas Indonesia Yang takluk dari Cina Jadi saya cukup straight forward saja pertanyaan pertama itu Apa sih sebenarnya arti kesalahan dari Cina buat Timas Indonesia ini Coach? Oke, buat saya ya ini pandangan saya Karena pengalaman saya di Indonesia hampir 17 tahun Dan budaya sepak bola Indonesia juga sudah mendara di diri saya Jadi apa yang harus semua fans, community sepak bola Indonesia Bahwa arti kekalahan ini kita tidak bisa menghukum dunia sudah kiamat Buat saya selagi masih ada peluang Di sepak bola itu apapun bisa terjadi Faktor kekalahan lawan Cina ini Saya tidak melihat dari soal taktikal Atau dari soal siapa yang bermain Secara tim kalau saya lihat hanya masalah konsentrasi Terutamanya di babak pertama Kalau dilihat penguasaan bola itu hampir 70% dikuasai oleh Timnas Indonesia Jadi faktor di babak pertama itu kurang menguntungkan buat saya Buat Indonesia karena konsentrasi 2 gol, kebobolan 2 gol Itu yang membuat Cina punya sedikit advantage, sedikit keyakinan Tetapi di babak kedua harus kita akui bahwa Timnas bermain cukup baik Cuma keberuntungan untuk mengambil paling tidak satu poin kemarin Tidak terjadi Tapi itu bukan berarti kesempatan untuk Indonesia lolos minimal Di posisi 4 itu masih dilakukan untuk pertandingan yang lain Walaupun nanti ada 2 pertandingan Kita akan menghadapi Jepang, Timnas akan menghadapi Arab Saudi Menahan imbang Jepang Dan saya yakin kita akan bisa mampu untuk mengatasi Saudi Arabia di Indonesia nanti Cuma yang harus kita berharap dan memberi dokongan terus adalah Supporter Indonesia harus tetap di belakang Timnas Terutama di 2 partai penting ini Melawan Jepang dan melawan Arab Saudi Jadi masih terlalu awal kalau kita lihat Poin itu ada atas ada Jepang 10 Jepang juga kemarin Setikit kendor akhirnya Timnas Australia mampu mengambil satu poin Jadi 10 Bahrain 5, 4, 4, 3, 3 Jadi Masih terlalu awal kita untuk menghukum Menjatuhkan Hilang harapan Kita tidak boleh sakit jiwa untuk satu minggu ini Kita harus positif bahwa Indonesia mampu lakukan di Jakarta Saya yakin itu Menarik tadi bilang bahwa ini bukan kesalahan dari Sintayong Padahal banyak ya Banyak opini di luar sana yang menyebutkan kalau Ini adalah sebuah blunder dari Sintayong Karena kalau kita lihat dari komposisi pemain Kemudian taktik yang diterapkan juga Ada perubahan gitu Apakah Apa namanya Sintayong itu apakah Benar Atau sepakat Raja Isa Kalau Sintayong itu meremehkan Cina karena ada 4 perubahan Starting 11 kalau tidak salah Oke Saya Yang pertama Sejak awal Di tahun Di musim pertama Sintayong Sampai di musim keempat Sintayong Saya yakin Banyak yang tidak setuju Dengan Taktikal yang dilakukan Parkir Parkir bus yang dilakukan Macam-macam lah Yang andaian Dan kita tidak bisa menahan netizen Kita tidak bisa Apa Ambil pusing soal Pandangan masyarakat Tetapi Sintayong adalah pelatih yang sudah Beraksi di Piala Dunia Sebagai pelatih Sebagai Apa ini Asisten pelatih Dan sebagai pelatih kepala Jadi Yang harus kita ketahui Melawan Bahrain Dengan melawan China Adalah Kalau siapa pun pelatih Pasti ada Perubahan Untuk dia lakukan Sesuai Apa yang dia paham Apa yang dia fikirkan terbaik Nah Kalau soal Kenapa dia merubah pemain Kita tidak bisa komentar Karena yang tahu Kondisi pemain Adalah Sintayong Dan Tim kepelatihannya Jadi Menyalahkan Kalau Sintayong Memerimaikan China Saya tidak yakin itu Karena dia seorang pelatih Profesional Dan sudah tentu Dia mau Membuktikan Kemampuannya sebagai Orang Korea Jadi China itu Sejarahnya Tidak pernah menang Sama Korea Dengan Jepang Jadi Tidak mungkin Dia sebagai pelatih Berbangsa Korea Melatih Indonesia Mau kalah Tidak mungkin Secara Taktikal Semuanya berjalan baik Seperti saya kata Konsentrasi pemain Di babak pertama itu Adalah Blunder Yang menyebabkan Di babak kedua Bermain bagus Tertekan Untuk mencetak gol Buru-buru Untuk mencetak gol Itu yang berlaku Jadi Kalau saya Dia tidak meremehkan China Malah Saya rasa Babak kedua itu Membuktikan segalanya Cuma Ini proses Saya kata Timnas Jepang Yang menang Semua pertandingan 5-0 7-0 Dan segala-0 Akhirnya Ditahan imbang Australia Di partai Tidak ada alasan Mengatakan Pemain capek Atau tidak Karena China juga Dia bermain di Australia Dan Saudi Kalau tidak saya Dia juga Punya perjalanan Yang jauh Untuk sampai Ke China Dan Malah Indonesia Sampai awal Karena punya Charter yang Luar biasa Yang diberi Dukungan oleh PSSI Dan pemerintah Jadi Kalau saya Dia tidak meremehkan Meremehkan China Karena Dasarnya orang Korea Orang Jepang China itu Tidak bisa akan menang Dia sampai sekarang Mau U17 U20 Dia Tak mungkin Dia meremehkan China Dia pasti Serius Menhadapi China Itu Opini Saya Ya Artinya Sebenarnya Kalau kita Melihat Ada beberapa Nama yang Diangkat Oleh Masyarakat Kita Ada Risky Ridho Kenapa Dia Dicadangkan Terus Dan Memaksakan Jadi Ini Segalanya Sebenarnya Murni Dari Irotasi Dan Buah Pemikiran Dari Sinta Yang Benar Begitu Ya Ya Oke Kita Masalahnya Bukan Saja Di Indonesia Terutamanya Asia Tenggara Pas Momen Timnas Sesuatu Negara Di Itu Lontaran Pertamanya Akan Pergi ke Pelatih Kepala Sedangkan Pelatih Kepala Ini Punya Tugas Berat Untuk Memastikan Dia Mendapat Apa Mendapat Best Eleven Untuk Menang Dan Harus Diingat Kita Bukan Lagi Bermain Di EFF Kita Bukan Bermain Di SEA Games Kita Bermain Di Level Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Sampai Di Level 3 Jadi Di Putaran Ketiga Ini Semua Tim Adalah Yang Terbaik Di Asia Termasuk Indonesia Cuma Inilah Sepak Bola Butuh Proses Saya Seperti Yang Saya Bilang Semua Orang Di Indonesia Sudah Bersetuju Menerima Kenyataan Bahwa Shin Taeyong Sudah Capai Target Itu Lolos Ke Putaran Ketiga Nah Kalau Bisa Ke World Cup Berarti Itu Bonus Nah Target Yang Diberi Kepada Shin Taeyong Oleh PSSI Dan Masyarakat Indonesia Sangat Menyanjung Waktu itu Bahwa Untuk Capai FIFA Ranking Yang Yang 100 100 Ke Atas Di Bawah 100 Jadi Sekarang Ini Bagaimana Semua Masyarakat Community Sepak Bola Dari Presiden Sampai Ke Semua Masyarakat Bola Memberi Dukungan Mudah-mudahan Minimal Ada di Posisi 4 Dan Berusaha Untuk Pergi Ke Posisi 3 Dan Lolos Jadi Kalau Tidak Lolos Ini Adalah Pengalaman Yang Berharga Dan Indonesia Sudah Jadi Jago Asia Yang Harus Dihormati Jadi Yang Penting Kita Harus Berpijak Di Bumi Nyata Bahwa Level Putaran Ketiga Ini Siapapun Mau Vietnam Thailand Atau Siapapun Dari Asia Tenggara Akan Menghadapi Ujian Yang Sangat Getir Jadi Pada Saya Indonesia Sukses Untuk Ambil Tidak Kalah Dalam Tiga Pertandingan Hanya Kalah Dengan China Ini Kena Konsentrasi Bukan Kerana Tactical Saya Rasa Tactical Berjalan Dengan Baik Kerana Pemain Yang Ada Rata-rata Dari Eropa Rasa-rata Apa Ini Heritage Ini Keturunan Bangsa Indonesia Ini Semua Sudah Berada Di Akademik Terbaik Dunia Ada Yang Dari AX Ada Yang Dari Belanda Yang Ada Dari England Jadi Saya Tidak Melihat Ini Sebagai Satu Kegagalan Yang Perlu Hilangkan Rasa Sakit Hati Kita Rasa Tidak Nyaman Kita Ayo Kita Dukung Kerana Sebab Oleh ini Saya Juga Walaupun Saya Orang Malaysia Punya Nenek Asli Jawa Kakek Saya Orang Buk Saya Saya Mau Indonesia Lolos Jadi Kita Dukung Karena Ini Bukan Level Yang Mudah Kita Harus Duduk Di Bumi Nyata Maksud Saya Rasa Apa Yang Sedang Dilakukan PSSI Ini Sudah Benar Tidak Ada Lokal Atau Lokal Atau Heritage Keturunan Yang Penting Merah Putih Bisa Mampu Lakukan Insyaallah Semua Semua Sama Tidak Ada Perbedaan Antara Lokal Atau Pemain Naturalisasi Ya Semua Sama Tidak Ada Perbedaan Sebenarnya Begitu Tapi Terserah Kepada Community Buat Saya Tidak Yang Penting Indonesia Bisa Lolos Jadi Kita Belum Kalah Bisa 90 Minit Belum Selesai Anggallah Permainan Masih Babak Pertama Ada Babak Kedua Jadi Positif Tadi Menarik Menyebutkan Soal Beberapa Pemain Pemain Lokal Atau Pemain Naturalisasi Yang ada Di tubuh Indonesia Dan Nantinya Ada Satu Pemain Baru Lagi Insyaallah Dalam Waktu Dekat Yaitu Kevin Dix Kita Tahu Dia Sangat Berpengalaman Di Liga Champion Di Daratan Eropa Cuman Banyak Juga Pendapat Atau Opini Liar Yang Bersebaran Kalau Kenapa Lagi-lagi Yang datang Atau Dinaturalisasi Itu adalah Seorang Beck Kenapa Bukan Penyerang Kenapa Bukan Pemain Yang Menyerang Melihat Ini Sebenarnya Apa sih Yang dibutuhkan Oleh Timnas Indonesia Dibutuhkan Cinta Yang Apakah Benar Butuh Sesuatu Yang Lebih Attacking Atau Bagaimana Karena Yang Lebih Banyak Kalau Saya Lihat Mayoritas Itu Defensif Oke Ini Opini Saya Saya Melihat Shin Taeyong Sedang Berusaha Untuk Mendapatkan Pemain Belakang Yang Terbaik Antara Yang Terbaik Oleh kerana Sistem FIFA Sekarang Mengizinkan Keterunan Luar Yang punya Dato' Atau Nenek Untuk Bermain Di Negara Asal Nenek Dato' Moyang Mereka Saya Rasa Mungkin Kevin Dick Ini Pilihan Yang Tepat Untuk Untuk Berada Di Komposisi Melawan Arab Saudi Melawan Jepang Mungkin Dia Dibutuhkan Sementara Ini Secara Taktikal Kita Tidak Bisa Menghukum Karena Indonesia Mampu Cetak Gol Di Setiap Pertandingan Jadi Kita Lihat Kemarin Beberapa Melawan Bahrain Kita Bisa Unggul Okey Isu Wasid Semua Kita Taruh Ketepi Letak Di Tepi Saya Sudah Bilang Kita Berada Di Level Kelas Dunia Sekarang Untuk Melayakan Kepala Dunia Level Tertinggi Di Asia Jadi Ini Kali Pertama Indonesia Muncul Sudah Pasti Ada Proses Pembelajaran Mudah Mudahan Dengan Izin Allah Sintayun Dan Semua Orang Diberi Petunjuk Inilah Barisan Terbaik Yang Bantu Mereka Lolos Itu Ceritanya Karena Tekanan Ada Di Tim Sekarang Karena Yang Memberi Tekanan Media Dan Komuniti Karena Sebelum Ini Disanjung Sintayun Bagi Pahlawan Negara Kan Sekarang Hari ini Semua orang Menyalahkan Dia Sedangkan Waktu Dia Dia Diberi Target Untuk Lolos Saja Keputaran Ketiga Dan Dia Lolos Satu Yang Kedua Sudah Capai Target Yang Diberikan Lepas Itu Sudah Dikasih Dua Tahun Lagi 2027 Untuk Capai Tahap 100 Terbaik Di bawah FIFA Ranking Jadi Jadi Ayo Sama-sama Kita Berfikiran Terbuka Yang Penting Indonesia Boleh Maksimal Kalau Dia Nombor Empat Dalam Grup Pada Saya Sudah Sukses Kalau Kita Terlalu Terlalu Berharap Sedangkan Tidak Bersyukur Kita Harus Bersyukur Oke Yang Ini Bonus Ayo Sama-sama Kalau Boleh Tahajud Tahajud Boleh Boleh Salat Kita Doa Gereja Doa Yang Diberhala Semua Doa Ya Sudah Itu Yang Terpenting Hakikatnya Memang Kita Merasa Pemain Ini Yang Terbaik Indonesia Ambil Ya Benar Tapi Kolombo Pemain Ini Butuh Kepahaman Minimal Dua Tahun Bersama Dua Atau Tiga Tahun Bersama Untuk Capai Objektif Yang Lebih Baik Dan Saya Berfikiran Sangat Terbuka Soalnya Bukan Karena Saya Dukung Sintayong Sekalipun Rahmat Dermawan Yang Bawa Tim Ini Saya Tetap Dukung Karena Dia Sudah Capai Targetnya Dia Kenapa Kita Tidak Dukung Kenapa Kita Harus Komentar Soal Taktik Kita Tidak Tahu Apa Yang Berlaku Dalam Tim Takkan Sintayong Mau Kasih Tahu Ini Orang Sakit Ada Hingus Ada Sesebay Ini Orang Sakit Perut Mungkin Mau Dikasih Alasan Begitu Kita Tidak Tahu Internal Seperti Apa Yang Tahu Internal Hanya Sintayong Kita Tidak Bisa Hukum Taktik Tidak Ini Pemain Sudah Bagus Semua Yang Kurang Konsentrasi Jadi Konsentrasi Bermain Di Liga Eropa Dengan Konsentrasi Bermain Untuk Lolos Ke Piala Dunia Adalah Dua Hal Berbeda Jadi Buat Saya Konsentrasi Ini Yang Harus Diperbaiki Oleh Tim Sintayong Bagaimana Untuk Bangun Psikologi Bagaimana Dia Bisa Mengatasi Tekanan Yang Ada Lawan China Pemain Indonesia Mantap Untuk Menghadapi Tekanan Dari Fans China Jadi Itu Udah Bagus Cuma Allah Uji Sedikit Ambil Satu Game Kamu Kalah Tengok Kamu Masyarakat Indonesia Sabar Itu Sya Masih Terbuka Berarti Apa Ini Apa Indonesia Fans Tinas Indonesia Apakah Terlalu Jemawa Terlalu Tinggi Sehingga Akhirnya Diuji Bukan Diuji Tuhan Maksudnya Dikasih Dikasih Hasil Buruk Supaya Tidak Jemawa Supaya Tidak Takabur Hal Ini Kalau Saya Hal Ini Hal Yang Normal Ini Akan Berlaku Kalau Laos Mau Lolos Ke Piala Dunia Masyarakat Laos Juga Akan Sama Seperti Masyarakat Indonesia Walaupun Dikasih Apel Tapi Sekarang Mau Anggur Contohnya Dikasih Apel Ini Tapi Mau Anggur Lagi Ya Udah Aku Tidak Mau Kasih Anggur Kamu Makan Apel Aje Dulu Jadi Maksud Saya Disini Bukan Masalah Jemawa Begitulah Cintanya Orang Indonesia Terhadap Sepak Bola Mungkin Terlalu Lama Tidak Sampai Level Tiga Ini Ini Kali Pertama Dalam Sejarah Lolos Ke Putaran Ketiga Lihat Kemarin Kita Berharap Lolos Ke Olimpik Sedangkan Saya Kemarin Di Gini Saya Sendiri Lihat Waktu Saya Di Gini Bagaimana Persiapan Olimpik Bagaimana Timnas Junior Persiapan Tapi Orang Indonesia Tidak Yakin Kenapa Tidak Bisa Kalahkan Gini Turunkan Pemain Biasa Biasa Kita Kalah Kalah 1-0 Kita Tidak Lolos Tapi Sudah Satu Sejarah Dalam 4 tahun Ini Indonesia Sudah Membuat Dua Sejarah Satu Lolos Ke Playoff Olimpik Sekarang Di Piala Dunia Tapi Wisa 90 Minit Belum Selesai Ini Baru 45 Minit Babak Pertama Dan 45 Minit Lagi Apapun Bisa Terjadilah Begitu Jadi Jumawa Ini Hal Biasa Oke Berikutnya Timnas Indonesia Menghadapi Jepang Dan Arab Saudi Jepang Kemarin Terakhir Ditahan imbang Satu-satu Oleh Australia Sebuah kejutan Tapi Buat saya Sebenarnya Tidak Terlalu Mengejutkan Karena memang Setelah berganti Pelatih Australia Langsung Terlihat Ngegas Langsung Terlihat Perubahan Permainannya Kemudian Melawan Arab Saudi Di kandang sendiri Kita tahu kan Pas di kandang Arab Saudi Kita bermain luar biasa Kita bertahan Dengan sangat baik Kemudian Kita melakukan Counter attack Dengan sangat baik Dan Strategi counter attack Yang cepat itu Fast break Yang cepat itu Tidak terlihat Sayangnya Ketika Menghadapi Australia Dan Bahrain Dari empat pertandingan ini Apakah coach Melihat Ada perbedaan Tactical Ketika Melawan Dari Pertama Dari Arab Saudi Kemudian Australia Dan Kalau lawan China Kemarin Kita sangat Goal Possession Oriented Sangat Mendominasi Apakah Coach Bisa Melihat Ada perbedaan Tactical Yang diusung Sintayong Dari empat pertandingan Terakhir Dan Dari sudut Pandang Coach Raja Apakah Sebenarnya Bagaimana Strategi Atau strategi Yang terbaik Dari mata Seorang coach Raja Isa Baswan Yang pertama Setelah empat pertandingan Melawan Arab Saudi Melawan Bahrain Melawan Australia Di home Dan Melawan Apa ini Melawan China Di away Empat pertandingan ini Saya Melihat Sintayong Melakukan Tactical Sesuai Lawannya dia Mungkin Sintayong Tidak Mau mengambil Resiko Untuk Bermain Terbuka Contoh Melawan Bahrain Kita unggul Kita sempat Unggul 2-1 Berarti Sintayong Mampu Membaca Kelemahan Bahrain Dan mengambil Kesempatan Tetapi Saya Tetap Untuk Level Tim Indonesia Sekarang Yang penting Diperlakukan Adalah Konsentrasi Konsentrasi Untuk Tidak Membuat Hal-hal Yang Blunder Hal-hal Yang Tak perlu Dilakukan Hal-hal Yang Yang Boleh Menyebabkan Kita Kebobolan Dan segalanya Dan saya Secara Tactical Menurut saya Cintayong Menjalankan Tanggungjawabnya Sesuai Yang Dia Rasa Perlu Dan Sesuai Dengan Pemain Yang Dia Ada Itu Yang Saya Nampak Kalau Saya Sebagai Seorang Pelatih Juga Saya Juga Tidak Mungkin Berjudi Di Level Piala Dunia Ini Karena Kita Mau Kalau Fans Indonesia Maunya Menyerang Maunya Harus Frontal Harus Militan Tapi Militan Yang Bisa Orang Counter Jadi Lima Orang Lawan Counter Jadi Tiga Kita Rugi Menurut Saya Karena Ini Level Yang Sangat Berbeda Dan Kita Mempersoalkan Sinteyong Juga Kita Tidak Bisa Karena Menurut Saya Soal Pemain Level Pemain Sudah Bagus Yang Ada Pemain Pemain Naturusasi Atau Pemain Heritage Atau Pemain Lokal Semuanya Berperan Bagus Dari Masa Lino Dari Yang Dari Persibaya Saya Lupa Nama Dia Yang Main Di Persibaya Siapa Ini Pemain Pemain Yang Cukup Bagus Dari Lokalnya Tidak Ada Perbedaan Yang Banyak Mungkin Sinteyong Dia Memikirkan Apa Yang Terbaik Untuk Partai Melawan Saudi Untuk Partai Melawan Bahrain Untuk Partai Melawan Ini Nah Saya Berani Bilang Secara Terbuka Kehadiran Martin Pais Martin Pais Ini Adalah Sebagian Tembok Cina Atau Tembok Besi Yang Ada Buat Indonesia Jadi Sebab Itu Saya Kata Apa Pun Bisa Terjadi Karena Jarak Poin Dari Australia 5 4 4 3 3 Ini Bisa Terbalik Kalau Kita Bisa Mengalahkan Arab Saudi Di Jakarta Kita Akan Ada 5 Poin Kita Bisa Tahan Jepang Kita Akan Ada 6 Poin Betul 6 Poin Kalau Kita Bisa Kalahkan Arab Saudi Arab Saudi Sekarang 4 Mungkin Ada Pertandingan Belum Dijalankan 4 Kalau Kita Bisa Atasi Dia Kita Sudah Duduk Di Atas Dia Maksud Maksudnya Menurut Saya Secara Taktikal Sintayong Sangat Sangat Mementingkan Tidak Kalah Kalau Saya Lihat Di sini Dia Tidak Mau Kalah Di setiap Pertandingan Nah Untuk Menang Untuk Menang Saya Dah Kata Kita Cetak Gol Setiap Pertandingan Dan Kita Juga Kebobolan Gol Setiap Pertandingan Kalau Greg Setuju Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Tidak Ada Tim Yang Akan Bermain Secara Militan Setiap Game Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tim Itu Akan Bermain Secara Militan Kita Jangan Bedakan Jepang Jepang Bermain Dengan Sistem Yang Mereka Sudah Sebati Bola Short Pass Bola Pendek Bola Jauh Dia Bisa Mengubah Kombinasi Permainan Combination Plain Yang Itu Bisa Meruncur Ke Dalam Menuncur Keluar Karena Mereka Sudah Bermain Mereka Hampir Semua Sudah Bermain Di Eropa Bermain Di Chelsea Bermain Di Ini Perbedaan Itu Yang Membedakan Jadi Buat Saya Shin Deo Harus Memperbaiki Konsentrasi Itu Saja Konsentrasi Pemain Yang Membuat Indonesia Masih Satu Poin Satu Poin Satu Poin Terakhir Dari Saya Target 15 Poin Yang Dicanangkan Oleh Ketua PSSI Yaitu Erik Sejak Awal Menuju Ke Ronde Ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2015 Apakah Masih Realistis Dan Jika Memang Tidak Realistis Berapakah Kira-kira Kita Bisa Bermimpi Berandai Kita Akan Mendapatkan Poin Sekian Dan Kita Akan Finish Di Posisian Oke Realistis Masih Realistis Saya Percaya Ini Baru Babak Pertama 45 Minit Jadi Babak Kedua Kalau Mereka Mampu Untuk Tidak Kalah Dan Menang Partai Home Semua Partai Home Menang Dan Di Luar Seri Atau Ada Kejutan Itu Masih Bisa Kita Bermimpi Tanpa Sakit Hati Kalau Kita Tak Mau Sakit Hati Kita Berdoa Minimal 12 Poin 12 Poin Kalau Kita Bisa Di Posisi 4 Dan 3 Itu Kan Masih Masih Terjadi Karena Di grup Ini Di grup Yang ada Ini Segalanya Bisa Terjadi Australia Memecat Pelatih Dia Ganti Pelatih Baru Dan Mungkin Polisi Bermain Filosofi Bermain Sudah Berbeda Kita Tidak Tahu Nah Mungkin Arab Saudi Belum Pasti Dia Boleh Menang Dengan Kita Di Jakarta Katalah Kita Menang Di Jakarta Katalah Kita Bisa Seri Di Jepang Saya Orangnya Positif Selagi Beli Belum Habis Kita Belum Kalah Kalau Kita Sudah Kalah 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 Ya Sudah Kita Terima Kenyataan Bahwa Kita Hanya Dikasih Apel Tapi Belum Mau Dikasih Anggur Jadi Kalau Kita Dapat Anggur Semoga Atas Ulasannya Sangat Menarik Bagaimana Seharusnya Timnas Indonesia Itu Tidak Buyar Konsentrasi Demikian Dan Bahwasannya Yang dijalankan Sintayong Itu Sudah Tepat Hanya Memang Konsentrasi Tidak Terjaga Fokus Yang Hilang Itu Yang Menjadi Penyebab Pada Kekalahan Dan Target Untuk Lolos 15 Itu Cukup Realistis Tapi Kalau 15 Poin Tapi Setidaknya Kita Kurangi Sedikit Jadi 12 Poin Dan Nolos Jalur Berikutnya Vero Dekat Baik Coach Demikian Sobat Bola.com Dan juga Sobat Garuda Pesan Dari Coach Jangan Bersedih Hati Kita Masih Satu Babak Dan Nanti Kita Bulan Berikutnya Dan FIFA Matchday Berikutnya Kita Bisa Membalikan Keadaan Insyaallah Amin Demikian Sobat Dan juga Sobat Bola.com Bola break Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Program Dan Edisi Berikutnya Terima Kasi Assalamualaikum Baik Waalaikumsalam Terima kasih Juga Dokkom Dan Teman-teman Garuda Oke Assalamualaikum Terima